Dan ini rumah pemenangan ini, siapapun yang memang mau bergabung silahkan. Alhamdulillah, ya disini ada tadi, ada Pak Barus dan juga kawan-kawan yang lain. Ya, disini apa lima wilayah dari selatan, pusat, utara, timur, barat, Pulau Seripu ada kan nih? Ya termasuk sebenarnya ya, Jakarta. Jadi kalau panjang, Pak Jang, ya nanti kita siapapun yang memang mau mendeklarasikan untuk pemenangan Mas Pram dan Bang Rano, kita siap disini, apa namanya, aspirasinya kereplang. Tanggal berapa? Pada hafal gak tanggal berapa? November tanggal 27. Udah terdaftar semua belum nih? Udah terdaftar semua emak-emak yang hebat. Yang duluan emak-emak yang hebat. Ya, tanggal 27 November, insya Allah nanti kita akan melakukan ada pesta rakyat, ya Pilkada BKI mudah-mudahan Jakarta lebih menyala. Menyala. Jakarta menyala. Nomor tiga. Tiga. Ya nomor tiga insya Allah akan diberikan kemenangan. Untuk kota Jakarta yang lebih baik lagi. Amin. Ya kemarin waktu debat pertama, calon gubernur kita, Pak atau Mas Pram, itu katakan Jakarta akan dijadikan kota Benyamin S. Benyamin S itu apa sih? Bersih, nyaman, amat indah, sejahtera. Insya Allah. Jadi emang kita lihat tokoh kita, ya calon gubernur kita berpasangan dengan Bang Dul. Yang kita kenal tidak asing lagi karena emang beliau adalah tokoh masyarakat Betawi dan memang mempopulerkan Betawi di media. Dibilang Rano anaknya si, apa namanya, Sabeni. Ya memang kemarin juga Bang Rano habis dari sini juga. Ya kita memang mendukung beliau, dua-duanya tokoh yang pas gitu. Bang Rano tokoh masyarakat dan pernah juga di pemerintahan. Ya memang sebelah, di gubernur gubernur di Banten, sekarang di Jakarta. Kita bilang juga Bang Rano, lo jangan sana sini juga dong, kampung lagi di Betawi. Jadi Bang Rano itu sama keluarga saya itu benar-benar apa ya, ya saudara deh. Ya sama bapaknya Bang Rano itu namanya siapa? Anda kenal kan? Ih kenal banget, ibu ya. Jangan-jangan saudaranya ya. Hah? Oh RT. RT. Dulu waktu, jadi Soekarno M.Nor sama ibunya Rano itu Bu Lili ya. Bu Lili kan? Ya, udah merupakan dua-duanya. Waktu kecil di Kemayoran tinggalnya. Lahir Kemayoran juga, babet juga Kemayoran. Kemayoran dari Kemayoran pindah ke Tebet. Rano di Tebet Timur, bapak saya, saya di Tebet Barat. Udah kita pindah ke Pondok Labu, satu gang bedanya. Terus dari itu, nah baru deh, Rano ke Lebak Mulo, sebabnya baru ke Cineret. Jadi kita kenal banget sama keluarga Bang Rano ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pada siah hari ini, kita di sini untuk mendeklarasikan atau apa namanya, menyatakan, meresmikan secara sederhana ya, rumah pemenangan Ajak Pram. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ini dari lima penjuru, lima penjuru Jakarta. Ya, insya Allah. Ini pada hari ini juga, itu survei Pramono Anong, Dul itu naik, mau menangin. Jadi boleh kita bacakan ya, kalau hari ini surveinya, kalau kemarin masih di nomor dua. Kalau hari ini, nomor satu surveinya, Alhamdulillah. Ya, ha? Jakarta! Banyak! Jakarta! Banyak! Jakarta! Banyak! Janti opa naik, nomor berapa? Nomor berapa? Tiga! Ya, jadi survei sebelumnya, Carta politika itu 19-24 September, RK 48,3 persen, Pramono Anong Rano itu 3650, masih di bawah ya. Jadi 48 sama 3650, terus kalau yang Darmakun itu 5,6 persen, itu nomor dua, Pak Pramono. Nah, sekarang, 10-17 surveinya itu, Oktober, Pramono 41,6 persen, 41,6 persen, terus kalau yang sebelah itu, ya RK 37,4 persen, menyalah, Jakarta menyalah. Nah, ya, ini saya juga mau, Bang Wisdo, Bang Wisdo, Bang Wisdo, kita akan memang acaranya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, naik panggung. Bang Wisdo ini adalah selaku ketua umum tim rumah relawan pamanan ya. Ya, iya, 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 hampir saja. salam sejahtera sehat semua mungkin di sini teman-teman baru mengenal saya sedikit kilas balik kalau bapak ada udah lama kenal ya kalau kalau itu mantan-mantan istri kayaknya itu tapi teman-teman sebelumnya mungkin disini banyak kenapa saya hadir dan mendirikan bersama Bang Bim rumah relawan pemenangan untuk 03 jadi ceritanya begini dulu saya ini adalah deharnya Anies Baswedan sampai di akhir pun di akhir pada saat saya dan Bim untuk menggerakkan sampai kepada partai PDIP agar meminang Mas Anies kami hadir disitu setelah kami pertimbang dan akhirnya Mas Anies tidak berlayar sekian bulan telah berlalu pilkada mulai dari pendaftaran kampanye bermulai melihat melihat komentar melihat yang di lapangan ternyata figur dari paslon Mas Ram ini memberikan pencerahan bukan buat saya sekali lagi buat teman-teman mungkin disini saya yakin kalian adalah 90% adalah pendukung Anies Baswedan betul atau tidak itu sebabnya teman-teman saya hadir sekarang mendeklarasikan rumah pemenangan untuk paslon 03 bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan sesuatu tidak saya melihat kita disini clear bahwa Mas Pram Bangdul telah melakukan komunikasi politik secara langsung tatap muka kepada warga bertemu dengan rakyat menerima aspirasi dan berjanji akan mengembalikan kebahagiaan Jakarta untuk warga Jakarta teman-teman sekalian untuk menentukan pilihan sebagai deharnya anak abah yang saat ini kita tahu yang begitu besarnya di Jakarta kita cukup besar saat di peer press suara anak abah adalah 41% penentu dari kemenangan oleh sebab itu saya dan Bang Bim mempunyai kekuatan dan keyakinan bahwa Mas Pram kedepannya akan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan dan bagi warga Jakarta dan ini telah saya buktikan komunikasi langsung bahwa saya akan mendeklarasikan paslon 03 ke depan bersama Pram dan Dul dan saya akan mengajak sekali lagi saya mengajak seluruh anak abah masyarakat warga miskin kota Jakmania yang dulu mendukung Mas Anies Barsudan dan hari ini mari kita bersama-sama mendeklarasikan dan mendukung pasangan Mas Pram dan Bang Dul untuk Bilkada 2024 oleh sebab itu hari ini kami bersama Bang Bim mendeklarasikan rumah relawan pemenangan untuk paslon 03 saya hibu kepada seluruh masyarakat warga yang ingin menyampaikan aspirasi yang ingin menyampaikan dukungan kepada paslon Mas Pram dan Bang Dul kami persilahkan rumah ini adalah milik warga Jakarta rumah ini adalah warga milik kita semua mari kita berjuang bersama-sama untuk memenangkan Mas Pram dan Bang Dul Jakarta 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua izin rekan-rekan semua saya akan mewakili kita semua untuk membacakan deklarasi forum komunikasi warga Jakarta disini saya didampingi oleh Bang Asep Badai dari Jakarta Selatan dengan Bang Rustam Effendi dari Jakarta Barat dengan Bang Agus Iskandar dari Jakarta Pusat Bang Isang dari Jakarta Utara dan Bang Dhani Anwar dari Jakarta Timur Baik teman-teman saya minta untuk berdiri bahwa ini adalah deklarasi dari kita semua bersama dan kita bersepakat membuat Mas Pram dan Bang Dul sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Jakarta menyalah Jakarta menyalah Deklarasi forum komunikasi warga Jakarta Bismillahirrahmanirrahim Kami forum komunikasi warga Jakarta 1. Demi keadilan dan kesetaraan warga Jakarta meyakini keberpihakan Mas Pram dan Bang Dul dapat mengangkat harkat dan martabat warga miskin kota Jakarta 2. Kami forum komunikasi warga Jakarta meyakini visioner Mas Pram dan Bang Dul dalam mencerdaskan anak-anak Jakarta 3. Kami forum komunikasi warga Jakarta meyakini program-program kerja bantuan sosial Mas Pram dan Bang Dul kepada kesejahteraan seluruh warga Jakarta 4. Kami forum komunikasi warga Jakarta meyakini Mas Pram dan Bang Dul melakukan kesetaraan umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya di Jakarta 5. Kami forum komunikasi warga Jakarta mendukung dengan sepenuhnya Mas Pram dan Bang Dul sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta 2024-2029 demikian semoga Allah subhanahu wa ta'ala merestui dukungan kami forum komunikasi warga Jakarta Jakarta 23 Oktober 2024 Haji Andi Pane Ketua Umum dan Muhammad Riza Firdaus Sekretaris Jenderal terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Jakarta 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 Visa gerakan Mas Pram dan Bang Dul Dua Kami aliansi 중국 Lerawan prestat Jakarta Jakarta Kadar Pancasila harga Dogi Lek sociedade Jakarta yang mampu membawa lebih kebahagiaan warganya tiga, kami relawan Jakpram dengan ini menyatakan mendukung Pramona Hanu sebagai calon Gubernur Jakarta dan Bangdul sebagai wakil Gubernur Jakarta tahun 2024 2029 Jakarta 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Terima kasih banyak Terima kasih banyak Bang Amun Bang Amun dan juga tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai wilayah dari komunikasi dari berbagai wilayah Jakarta Utara Sudah dinyatakan rumah pemenang ini adalah untuk siapa saja Jakarta yang ingin mendukung paslon nomor 03 Paslon 03 Paslon 03 Kita minta Bang Bim nyanyi lagu ini Tepuk tangan dong Bang Bim nyamin Maju-maju-maju Ini lagunya Sidul nih lagu Bang Dul Tes-tes segede-gede ya Tepuk tangan kan Terima kasih banyak Terima kasih.